Halo teman-teman, nah kali ini kita ada paket Olight OBS 300 Wireless Mini Home Theater Stereo EPEC, kemudian treble speaker, built-in baterai Jadi disini ada baterainya sehingga tidak perlu dicolok ke sumber listrik Kita lihat bagian spesifikasi di belakangnya dulu ya teman-teman Spesifikasi Olight Wireless Mini Home Theater OBS 300 Jadi saya beli yang versi lama, masih Olight ya, belum merger Disini modelnya OBS 300, red powernya 5W, kemudian input power 5W Input voltage 5W, kemudian 1200 mAh Lalu kolornya blue, flying time-nya 4 jam, 60% volume-nya diklaim 4 jam Kemudian standby time kurang lebih 5, ya kurang lebih 5 plus 1 hour Jadi bisa cukup lama ya Diimpor oleh Oase Teknologi Asia Nah ini made in Cina tulisannya disini Oke kita lihat disini Kita buka bagian dosnya Oke ya, kira-kira ini penampakannya Warnanya biru Kemudian ini ada tombol untuk Panggilan, telpon Kemudian ini plus minus Ini untuk tombol volume Ini memori, menekan lebih Di awal-awal menghidupi Kemudian lagi di bagian belakangnya ini Ada tombol on-off-nya Ini tinggal geser ya Nah gini Lalu disini tombol Aux ya, untuk masukkan suara Lalu disini untuk Masukkan USB Micro SD Disini untuk DC 5V Untuk masukkan Untuk mencharger baterainya Nah tadi ada suara bunyinya ya Setelah saya hidupi Nah setelah hidup Nanti disini Terlihat warna Biru ya Kedip-kedip Nanti dia minta Firing Setelah di Firing dengan handphone Nah saya coba Firing dengan handphone dulu ya Nah setelah itu Setelah sudah Firing Nah ini bisa Kita gunakan Menikmati suaranya Saya putar Mungkin beberapa Lagu dulu ya Untuk Mendengarkan Musik Mungkin dari Youtube saja ya Dengan volume-nya Ini nanti dikurangi Bisa disini Atau Dari handphone-nya ya Nah kira-kira itu Kemudian Pastinya teman-teman Ya disini Penampilannya Warnanya Biru malam Sehingga Lebih Apa namanya Nyaman dan asik saja Warnanya Dan Ini Dope ya Dope Jadi Tidak licin Dipegang Jadi kokoh Dipegang Disini All light Wireless mini Home theater Produk model OBS 300 Input Voltex USB 5V Kemudian Baterai Kapasiti 1200mAh Jadi Baterainya Kecil Jadi Cuma 4 jam Alangkah Baiknya Mungkin Kalau bisa Dibongkar Ini Nanti Di upgrade Saja Baterainya Digandakan Ya Atau Dicari Kapasitasnya Yang Besar Nah Ini Dalam Paket Pembeliannya Ada Kabel Untuk Mencharger Micro USB Karena Model lama Jadi Micro USB Sementara Mungkin Yang terbaru Pakai Type C Nah Ini Jack ya Jack 3.5 Nanti Untuk Kauks Oke Kira-kira Kemudian Apabila Dicolok Mungkin Dia otomatis Mungkin Melepaskan Diri Dari Bluetooth Koneksi Bluetooth Jadi Perlu Kita Pairing Ulang Koneksi Bluetooth Untuk Si OBS Ini Jadi Kita Bisa Melihat Kemudian Pastinya Teman-teman Disini Suaranya Cukup Keras Cukup Nyaman Dan Getaran Dari Soundnya Ini Lumayan Berarti Dia Apa Namanya Dapat Dikatakan Pukulan Bass Nya Mungkin Lumayan Rada-rada Enak Treble Jadi Dia Standar Untuk Suaranya Yang Cukup Untuk Ruangan Kos-kosan Atau Ruang Kamar Kira-kira Seperti Itu Kemudian Lagi Teman-teman Disini Ini Besi Spekernya Ujung 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 Sehingga Terasa Lebih Stereo Lebih Terdengar Karena Ujung Dari Ujung Ke Ujung Sehingga Lebih Nyaman Didengarkan Nah Kira-kira Itu Kemudian Lagi Untuk OBS Ini Teman-teman Ukurannya Kalau kita Lihat Dengan Tangan Hampir Dua Dua Cukup Panjang Cukup Panjang Namun Lumayan Ringan Jadi Bisa Ditaruh Di Kamar Di Mobil Atau Teman-teman Taruh Diletakkan Misalnya Di Buka Komputer Ini Koneksikan Dengan Laptop Bisa Dikoneksikan Mungkin Dengan Mungkin Teman-teman Komputer PC